Halo Jom, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan Jom. Ngemeng-ngemeng, gimana nih kabar pengguna HP Oprekan? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan istrinya Jom. Nah, apa kalian masih pusing cara nyembunyiin botloader yang terbuka? Cara nyembunyiin selingkuhan aja itu masih sering ketahuan Jom, gimana mau nyembunyiin botloader yang udah dibuka. Tapi tenang aja Jom, di video ini kalian bakalan dapet solusinya. Eh, jangan buru-buru Jom, jangan lupa tekan tombol subrek dan like di video ini, karena berbuat baik itu akan membuahkan hasil yang baik juga, Edan. Nah, jaman sekarang perangkat Android itu semakin canggih Jom. Ya, jangankan HP yang udah diroot ya. Sekarang HP yang udah diunlock botloader aja bisa terdeteksi sama beberapa aplikasi. Bahkan ya, udah banyak banget beberapa file ataupun string yang bisa dipasang di HP non-root. Jadi, itu bukan tanda kiamat udah dekat Jom. Tapi, tanda kalau teknologi Android itu semakin canggih. Tapi, segala masalah yang kalian hadapi, itu tentunya pasti ada solusinya Jom. Contohnya, menyembunyikan botloader dari beberapa aplikasi yang mendeteksi Jom. Oke, tanpa banyak ucukumplang, lagian kalian sudah subrekkan. Mendingan langsung aja kita mulai Jom. Nah, disini Pak Ojan punya HP Google Pixel 3. Dan kebetulan HP ini udah dioprek atau sudah diunlock botloader. Bahkan sudah diroot. Nah, disini terlihat unlock botloader nya itu berwarna merah. Yang artinya, sudah diunlock botloader. Mau kalian cek pakai aplikasi apa aja, tetap pasti terdeteksi unlock botloader sudah terbuka. Nah, pertanyaannya gimana cara menyembunyiinnya? Nah, disini Bang Ojan punya 3 file. Yaitu aplikasi Junet. Terus, aplikasi, eh, modul Magisk LSPOS. Dan Magisk Manager versi 27. Sebenarnya, untuk versi Magisk Manager itu opsional ya. Bisa pakai Magisk 26 ataupun Magisk 24. Yang penting, bisa memasang modul Magisk LSPOS. Nah, kebetulan disini Bang Ojan udah pakai Magisk Manager versi 27. Dan untuk modul Magisk-nya, Bang Ojan cuma pakai modul Magisk Samico. Soalnya Bang Ojan pakai aplikasi NBanking. Nah, sekarang kita pasang modul Magisk LSPOS-nya. Jadi, cuma satu modul Magisk saja yang harus kita pasang. Nah, kita pasang aja seperti biasa sampai selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita banting HP-nya. Mau dicelupin ke air juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan HP-nya sudah nyala, sekarang kita buka Magisk Manager. Kemudian kita cek LSPOS-nya sudah terpasang atau belum. Nah, kalau misalkan disitu ada update, nggak apa-apa kalian update juga. Atau mungkin nggak di-update juga, nggak apa-apa. Tapi saran sih, mendingan di-update. Jadi, kalian menggunakan LSPOS yang versi terbaru. Oke, sekarang kita banting HP-nya soalnya sudah update LSPOS. Dan di saat HP-nya sudah menyala, sekarang kita cek lagi LSPOS-nya sudah aktif atau belum. Dan di sini sudah aktif. Nah, sekarang kita pasang aplikasi Junet. Nah, kita pasang aja seperti biasa. Aplikasi ini nggak bisa dibuka. Nanti bakalan muncul notif di bagian Quick Setting. Ini notifikasi dari LSPOS. Kita klik aja notifikasinya. Nanti bakalan diarahkan ke menu kayak gini. Nah, di sini kalian centang semua aplikasi. Atau beberapa aplikasi yang memang kalian butuhkan. Tapi ya, disarankan sih kalian centang aja semua aplikasi yang ada di daftar. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kalian restart HP Android-nya Jom. Kalian restart aja seperti biasa. Jadi, nggak perlu di-edit ataupun nggak perlu ada yang dirubah. Nah, di sini HP-nya sudah menyala. Sekarang kita buka dulu. Nah, kalau misalkan kita cek di opsi pengembang atau di pengaturan. Di sini untuk unlock bot loader-nya itu masih tetap terbuka. Jadi, HP-nya masih ke unlock bot loader. Tapi nih ya, kalau misalkan kita cek menggunakan aplikasi buat ngecek bot loader. Di sini tulisannya unlock bot loader itu terkunci. Jadi, ini hanya manipulasi aja untuk beberapa aplikasi atau mungkin game yang memang mendeteksi unlock bot loader terbuka. Jadi, gimana Jom? Mudah banget kan? Oke, jadi itulah tutorial dari Bang Ojan. Cara menyembunyikan unlock bot loader yang terbuka. Kalau misalkan kalian punya tips cara menyembunyikan mantan ataupun cara menghilangkan kenangan bersama mantan. Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar Jom. Ya, siapa tahu tutorial dari kalian itu bermanfaat buat yang lain. Oke, thank you Jom.